Intro Selamat datang kembali di mata kuliah manajemen produksi dan operasi Di video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan lokasi dalam penentuan pembangunan awal suatu pabrik Jadi kalau di pertemuan sebelumnya Anda sudah saya ajari mengenai apa saja yang ada di dalam suatu pabrik Terkait dengan penyusunan layout pabrik Jadi ada proses layout, ada produk layout, kemudian ada fixed layout Itu layout-layout pabrik berdasarkan jenis atau proses dari suatu sistem produksi Misalkan kalau kita mau memproduksi barang yang memiliki varietas yang banyak atau jenisnya banyak Dalam suatu pabrik maka yang bisa kita susun di dalam suatu pabrik tersebut Mesin-mesinnya itu, itu kita bisa menggunakan proses layout karena variasinya banyak Nah kalau barang yang dibuat itu dia sejenis atau satu jenis Berarti yang dikejarkan kuantitasnya, kuantitas barang Maka kita bisa menggunakan produk layout Nah untuk barang yang ukurannya besar seperti kapal yang tidak memungkinkan untuk pergerakan mobile Kita bisa menggunakan yang namanya fixed layout Oke itu sekilas untuk video yang sebelumnya Nah di video sebelumnya juga sudah kita singgung mengenai business strategy Atau corporate strategy, kemudian ada juga pengertian mengenai sistem operasi dan lain sebagainya Nah sekarang kita mulai masuk ke hal yang lebih teknis lagi Yaitu perencanaan lokasi sebelum kita akan membahas lebih lanjut Mengenai penentuan suatu harga pokok produksi barang Di batch sekian, di proses produk sekian Itu bisa kita perhitungkan Jadi ini urutannya Kita bahas soal manajemen produksi dan operasi dulu Secara umum Di pertemuan awal dan pertemuan kedua Kita mulai membahas mengenai strategi Strategi operasi, strategi perusahaan Kemudian kita juga berbicara mengenai susunan perusahaan Ada apa saja yang terlibat di dalam manajemen produksi dan operasi Kemudian jenis-jenis manajer dan lain sebagainya Nah di pertemuan keempat ini Kita mulai ke hal yang lebih teknis lagi Yaitu perencanaan lokasi Mengapa perencanaan lokasi itu penting Jadi lokasi, suatu perusahaan Yaitu kan tidak lepas dari yang namanya proses produksi Khususnya apabila itu perusahaan manufaktur Maka penentuan lokasi itu merupakan hal yang sangat vital Karena apa? Karena penentuan lokasi akan menentukan Berapa harga upah yang harus dibayar Kemudian berapa pajak yang harus dibayar Kemudian bagaimana Keamanan Atau kondusif enggak Suatu proses produksi dapat berjalan di suatu lokasi tertentu Misalkan Anda mau bangun pabrik di wilayah yang rentan banjir Kira-kira apakah itu kondusif untuk fabrikasi produk Anda Katakanlah Anda mau memproduksi produk elektronik Misalkan televisi Tentu tidak ya Karena banyak faktor yang mengaruhi Pemilihan bagaimana suatu lokasi tersebut Dipilih Selain itu juga Faktor lain mengenai Seberapa dekat jaraknya dengan konsumen Kemudian Seberapa dekat jaraknya dengan warehouse atau gudang Kemudian distributornya Dan lain sebagainya itu juga Menjadi suatu pertimbangan yang Penting Yang perlu untuk dilakukan sebelum melaksanakan Atau membangun suatu site atau pabrik Kemudian hal yang menarik lagi lainnya adalah Ketika kita berbicara mengenai lokasi yang strategis Berarti kita berbicara mengenai suatu keputusan strategis Kalau Anda ingat bahwasannya Di video sebelumnya Saya tampilkan Ada yang namanya putusan teknis Kemudian ada putusan strategis Biasanya putusan strategis itu diatur dalam suatu Rencana strategis Rencana strategis kemudian diterjemahkan Dalam suatu Rencana operasi atau RENOP Baru nanti dari RENOP Diturunkan lagi Ada yang namanya Standar Operating Procedure Atau SOP Ini Kalau kita amati perusahaan besar Seperti Toyota Daihatsu Itu kan sebetulnya perusahaan multinasional Yang asalnya di Jepang Pertanyaannya mengapa mereka memilih Untuk membangun pabriknya Dan perakitannya di Indonesia Kira-kira kenapa Saya kasih waktu Anda 5 detik untuk berpikir 1 2 3 4 5 Oke Ya jelas yang pertama Konsumennya di Indonesia Ya kan Kalau dia bikin di Jepang Maka dia harus bayar lagi kos buat kirim Ya udah sekalian aja Indonesia punya lahan Oke Punya sumber daya manusia Oke Punya sumber daya alam Iya Sudah Bangun Di Indonesia pabriknya Jadi produk langsung dijual ke market Jadi mereka memangkas banyak sekali Apa namanya Memangkas banyak sekali Biaya transportasi Khususnya distribusi Itu Jadi Proses yang semakin cepat Ya akan meningkatkan Kepuasan konsumen Itu sebenarnya seperti mata rantai Kalau kita Bisa menyediakan barang Di waktu yang dibutuhkan oleh konsumen Setara Tepat dan cepat Maka kan produk kita Bakal Dapat lebih bersaing Oleh karena itu mereka bangun produknya di Indonesia Anda tahu Perusahaan lainnya Seperti Panasonic Panasonic Dia hanya mengambil Profit bersih 30% Dari penjualan produknya Sisanya dibagi Sama Investor-investor yang ada di Indonesia Jadi Perusahaan Panasonic itu Hanya mengambil 30% Dari keuntungan Gitu Nih Disini saya tuliskan beberapa poin ya Lokasi sangat mempengaruhi biaya Yang melikuti biaya tetap dan variable Biaya tetap Contohnya apa Baya tetap Itu Misal Harga tanah Sewa tanah Tetap Ya Itu berlebih ke Produk-produk Atau barang-barang yang sifatnya Investasi Misalkan Tadi Biaya Sewa tanah Kemudian Biaya tetap yang lainnya apa Air Misalkan Ya Itu tergantung produknya Sebetulnya ya Kalau Barang-barang yang konsumi Intinya Biaya tetap Itu adalah biaya yang Tidak dipengaruhi oleh Berapa jumlah Produk Yang dibuat Tiap bulannya Artinya Kamu mau buat produk 10 maupun 1000 Kamu harus ngeluarin biaya yang sama Itu biaya tetap Kalau biaya variable Itu biaya yang terkait dengan Dipengaruhi oleh Produk yang dibuat Misalkan Anda membuat mobil Dengan fitur Ada bampernya sama Enggak ada bampernya Jadi penambahan Bamper itu melakukan Biaya variable Itu Itu optional Variable Ya Variable Oke Jadi Mengenai lokasi Tadi Itu saya jelaskan Bahwa sangat mempengaruhi Risiko Dan imbasnya Itu akan kekeuntungan Banyak risiko Risiko keamanan Risiko Kondisivitas Pekerjaan Nanti Impactnya kemana Kekeuntungan Keuntungan perusahaan Nah Di sini Contoh Biaya transplansi Bisa mencapai 26% dari harga jual produk Nah ini Jadi Banyak sekali Sebetulnya Produk yang Justru Harga pembuatannya Atau biaya pembuatannya Itu lebih mahal Dibanding Material Penyusun produknya Tapi memang produknya Sulit untuk dibuat Misalnya lebih detail Dia perlu Finishing Dan sebagainya Maka biaya Operasional terkait dengan Manufacturing Proses produksi Itu bisa jadi Jauh lebih tinggi Dibanding biaya Materialnya Nah di sini Biaya transportasi Bisa mencapai 25% dari harga jual produk Bayangkan Kalau suatu Sepeda motor Dijual dengan harga 10 juta Itu biaya Transportasinya Itu 25% Berarti 2,5 juta Misalkan Anda bayangkan Kalau misalkan Motor Sepeda motor Yang dibuat oleh Yamaha dan Honda Itu diproduksi Di Jepang Sampai ke Indonesia Mau berapa banyak Dia Berapa besar Dia dijual Pasti dia Bapak sulit bersaing Seperti itu Nah seharusnya Seharusnya apa yang bisa dilakukan Seharusnya Kalau Indonesia Mau berdikari Kalau Indonesia Mau Dapat bersaing Di produk otomotif Batasi Tapi Diperkuat Produk otomotif Dalam negeri Tapi saya rasa Sekarang ini Sudah Apple to Apple Dibandingkan Misalkan kita bandingkan Apple to Apple Antara produk Dalam negeri Dengan produk luar negeri Untuk beberapa Linis Seperti fashion Sudah mampu bersaing Menurut saya Tapi kalau untuk Teknologi Seperti otomotif Kita masih banyak PR Yang perlu dikerjakan Soalnya Selain Menurut saya Itu Kaitannya dengan Pengambilan keputusan Di masa lalu Seharusnya sudah dari dulu Sudah dari dulu Sektor Jadi gini Sektor manufaktur Indonesia Itu kan masuk ke Prioritas Tersiar Kalau dilihat dari sisa ekonomi Yang primer itu Dia lebih ke pertanian Kemudian sekunder itu Apa ya namanya Oh yang tersiar itu Perbankan Jadi yang sekunder itu Manufaktur Jadi kita itu lompat Jadi dari primer Penghasil Ke Tersiar Jadi Indonesia itu lompat Dari primer ke tersiar Jadi makanya Teknologi kita Itu tertinggal Misalkan ini PT Samsung Samsung elektronik Indonesia Ini kan perusahaan manufakturnya Seharusnya dulu Ini sudah dari dulu-dulu Yang kita genjot Ini bukan di sisi Sisi tersiarnya Sisi tersiar itu apa Perbankan ya Misalkan ini sisi Aspek primer Aspek primer ya Aspek Primer Ah salah Susah ya Susah saya bukakan Di anode Oke Nah jadi Kita itu punya Yang namanya Prioritas ekonomi Sektor Sektor Ekonomi Ekonomi Sektor ekonomi Ada nama Sektor ekonomi Primer Ini meliputi Penghasil Penghasil Bahan baku Bahan baku Ini sekunder Ini lebih ke Manufacturing Nah si Manufacturing ini Banyak ya Artinya Jadi Manufacturing Manufacturing Jadi Pembuatan baju Itu juga Manufacturing Pembuatan baju Kemudian Pembuatan Pengolahan makanan Itu Masuknya ke Sisi manufacturing Jadi tidak hanya Yang hubungannya dengan Mesin atau otomotif Nah produk Mesin atau otomotif Misalkan Membuatan Baju Pembuatan Smatu Pembuatan pakaian Itu sisi manufacturing Jadi Segala lini Yang berhubungan Dengan mengubah Nilai suatu Barang menjadi Nilainya yang lebih tinggi Kemudian diperjualikan Itu Adalah Lini manufaktur Primer Sekunder Dan tersier Nah tersier Ini lebih ke Perbankan Perbankan Ini kurang lebih Seperti ini ya Nah Indonesia Itu dulu Fokus ke sini Setelah Fokus ke sini Kemudian langsung Lompat ke sini Jadi Si sekunder Itu Low Low Performance Low Performance Ini Nah Sekunder Low Performance Kenapa? Karena memang Tidak dijadikan prioritas Dari Dulu Orde Baru Orde Baru Orde Baru Dia Fokusnya Lebih ke Pengembangan Sorry Orde Baru Dia Pengembangan Sektor Primer Dan Tersier Ini That's why Kenapa Produk manufaktur kita Sudah bersaing Nah Lokasi dan biaya Ini pentingnya Lokasi yang strategis Ini hubungan Antara lokasi dan biaya Keputusan lokasi Berdasarkan pada Strategi biaya rendah Membutuhkan pertimbangan Yang Teru diperhatikan Khususnya Pada industri Yang basisnya teknologi Tadi Tempat Dimana konsumen berada Dibangunlah Fabrik Untuk memasukkan produk Yang akan digunakan Oleh konsumen Jadi Akan menekan Biaya Distribusi Nah ini contohnya Jadi negara-negara Penghasil Produk-produk Branded ya Seperti Zara NM Hugo Boss Dan sebagainya Calvin Klein Itu lebih memilih Produk di Indonesia Yang pertama Pajak di Indonesia Jauh lebih murah Tanah kerja lebih murah Peraturan lebih fleksibel Kemudian Ban baku juga Lebih banyak temui Di Indonesia Jadi Mereka Hitung-hitungannya Harga produk-produk itu Bakal jauh lebih murah Ya tentu Mungkin Anda akan bertanya Tadi Kenapa Transportasi Kenapa Enggak naik Ya transportasi memang naik Tapi setelah Transportasi tersebut Dihabi Transportasi tersebut Dibagi Dengan Berapa Banyaknya jumlah Produk yang bisa dihasilkan Itu masih masuk akal Di keuntungan mereka Jadi Misalkan Biaya Biaya Untuk Membuat Suatu Produk Katakanlah Sepatuh Nike Ya ini 25% Biaya transportasinya Biaya transportasinya Jadi dari 100% Total biaya produk Biaya transportasinya 25% Tapi 25% itu Dibagi ke Berapa ratus ribu produk Maka kan Harga Biaya transportasinya Bisa lebih murah Untuk per unit produknya Jadi tujuan Dari strategi lokasi Ya ini kan kita berbicara Mengenai penentuan lokasi Jadi Tujuan dari strategi lokasi Itu adalah untuk Memaksimalkan keuntungan Ya Memaksimalkan keuntungan Atau profit Bagi perusahaan Nah ini Ini adalah Data dari Person Education Jadi ini peta Ini negara Ini Amerika ya Bagian negara-bagian Amerika Jadi Keputusan untuk menentukan lokasi Itu ada beberapa faktor kunci Yang pertama Ada dari sisi politikal Just Political Risiko politik Kestabilan politik Suatu negara Bayangkan ada Memangun suatu Produk Kemudian bangun suatu pabrik Dan Di suatu negara Enggak lama Kemudian negaranya Dikudetan Misalkan Nah itu kan Sudah Hal yang tidak baik ya Untuk keberlangsungan Dari Proses produksi anda Dan proses operasi Pusahaan anda Kemudian Culture Culture Dari masyarakat lokal Dan juga Permasalahan ekonomi Suatu negara Jadi kalau Bangun pabrik Di negara yang Biayanya murah Tenaga kerjanya itu Juga perlu diperhatikan Jangan-jangan Negaranya Sudang inovasi Besar-besaran Itu kan jadi Merugikan Jadi merugikan Si investornya Kemudian Pertama selanjutnya adalah Lokasi Lokasi dari market Kemudian Juga ada Tenaga kerja Atau SDM Ketersediaan Ban baku Dan Nilai tukar Nilai tukar Mata uang Ini adalah Pertimbangan Untuk memilih Suatu negara Dalam Suatu proses Operasi Untuk Pembangunan Pabrik Atau penentuan Lokasi pabrik Kemudian Nah ini Negara Maka kita perlu memilih Wilayah Tentu Mana di wilayah Mana akan kita bangun Tentunya Faktor sukses Menurutkan ini Berhasilnya Di sini Kaitannya dengan Corporate Apakah pejabatnya Korup atau tidak Apakah bisa Dilobby atau tidak Seperti itu Kemudian Ini Sudah cukup jelas ya Attractiveness Region Laborability Ini kaitannya dengan Buruh Kemudian ini Daya tarik Suatu Wilayah Kemudian Harga Harga dan Ketersediaan Fasilitas Kemudian Lingkungan Kayakannya dengan Lingkungan Itu Berkaitan Erat dengan Pengelolaan Limbah Jadi Suatu Wilayah Itu harus Memperhatikan Amdal ya Kalau kita Perjelas lagi Itu amdal Proses pengelolaan Limbah Yang ada Suatu Perusahaan Itu harus Memiliki Izin Amdal Sebelum Perusahaan Tersebut Didirikan Dan Harus Lolos Survei Dari Badan Hikuman Hidup Oke Next Jadi tadi Suatu Negara Kemudian Katakanlah Provinsi Provinsi Kemudian Tempatan Atau Kota Disini Ini Kayakannya juga Dengan Luas Wilayahnya Kemudian Ada Sistem Tansultasi Apa saja Di wilayah Tersebut Kemudian Batasan Wilayahnya Kemudian Supply Dari Material Bahan baku Walaupun layanan Yang ada Di sana Makanya Di Kerawang Itu Dibuat Sentra Sentra Industri Manfaktur Di Batang Jadi dibuat Satu Tempat Sehingga Kalau Pabrik A Membutuhkan Komponen L Lebih Dekat Untuk Memperolehnya Jadi Biaya Transportasi Dan juga Waktu tunggunya Bisa Dipotong Bisa Lebih Cepat Kemudian Isu-isu Lingkungan Tadi Terkait dengan Banjir Dan lain sebagainya Sudah saya jelaskan Kemudian Disini ada Faktor yang Pengaruhi Keputusan lokasi Faktornya Kayaknya dengan Globalisasi Tentu Dengan Adanya Globalisasi Pabrik itu Tidak harus Berada Dekat Dengan Atau Tidak harus Kita harus Tidak harus Membangun Fisik Pabrik Secara langsung Kita Kita bisa saja Memanfaatkan Pabrik-pabrik besar Yang sudah ada Yang bisa Men-supply Material yang kita Perlukan Untuk membangun Produk kita Jadi itu Tidak lepas Dari Peran Globalisasi Misalkan Produk yang Mau saya buat Ini Membutuhkan Material Yang Bisa diproduksi Oleh negara China Yaudah Saya tinggal Ambil dari China Kemudian Ambil dari Negara yang lain Misalkan India Ambil dari China India Amerika Kemudian Birakit Itu bisa juga Seperti itu Jadi saya tidak Perlu membangun Pabrik Saya sendiri Investasi besar-besar Untuk membangun Pabrik Tidak perlu Tapi hanya Perlu mencari Vendor Dari komponen Yang perlu Yang saya Butuhkan Faktor yang Pengorif Ketujuan lokasi Prodifitas Tenaga kerja Yang pertama Yang kedua Risiko Nilai tokar Mata uang Kemudian Biaya Kemudian Kultur atau Budaya Kemudian Lokasinya Terhadap Market Terhadap Konsumen Terhadap Pemasok Dan Posisinya Pada Pesain Ini Produktivitas Tenaga kerja Bisa kita Hitung Dengan Rumus Biaya tenaga kerja Perhari Dibagi Produktivitas Perhari Ini Jadi Sama dengan Biaya per unit Jadi Berapa Yang diperlukan Untuk Membayar Seorang Dalam Membuat Suatu Unit Produk Misalkan Menghitung Produktivitas Tadi Menghitung Produktivitas Menghitung Menghitung Produktivitas Produktivitas Tenaga kerja Ini Produktivitas Produktivitas Sama dengan Biaya Tenaga Dibagi Jumlah Produk yang dibuat Yang diguat Rumus Umumnya Seperti ini Bisa kita Kutuskan Biaya tenaga Perhari Perhari Dibagi Ini jumlah Produk yang dibuat Ini perhari Juga Perhari Kita bisa Ketemu Nanti Harga Harga Perunit Harga Tenaga Kita sebut Harga tenaga Perunit Katakanlah Misalkan Anda mau buat Donat Anda mau buat Donat Anda Menggunakan Tenaga kerja Dengan upah UMR 2 juta Diketahui Upah Buruh 2 juta 2000K 2 juta rupiah Kemudian Produktivitas Anda Itu sebulan Produktivitas Sesatu bulan Itu Anda Bisa membuat 100 Atau 1000 ya Mungkin 1000 Donat Per Bulan Oke ya 1000 Donat per Bulan Kemudian Yang ditanya Berapa Biaya Upah Per unit Donat Ya udah Ini tinggal Misalkan Ini satu Orang ya Upah Satu Orang Buruh Anda Hanya Pergerakan Satu Orang Jadi 2 juta Dan Pergerakan Anda 1000 Berarti 2 juta Dibagi 1000 1000 1000 Donat Nah Jadinya 2000 Per Donat Per unit Oke Jadi Baya Tenaga Kerjanya Itu 2000 Per unit Kalau itu Hitungannya Per Bulan Kalau mau Hitungan Per hari Ya udah Tinggal Satuannya Jadi Ubah Misalkan Ini mau Dibuat Per hari Jadi 2 juta Ini Kalau Jadi 30 hari Ini Misalkan Kerjanya 20 hari Waktu Kerja Waktu kerjanya Misalkan 20 hari Ini dibuat dulu 2000 Bagi 20 Berarti 100 100 1000 Per hari 100 1000 Per hari Nanti Dibagi Dengan Kalau Dia Ada 1000 Donat 1000 Donat Bagi Ini 30 Berarti Ketemunya Ini 30 33 Ya 33 Donat Per hari Nah Anda bisa Hitung Produktifitasnya Kalau Mau per hari Itu 100 Ribu Dibagi 33 Nanti Ketemu Per hari Ini berapa Kalau ini Per bulan Ini Per hari Oke Ini Kita Lanjut Lagi Di Produktifitas Tenaga Kerja Pembahasannya Jadi Ada Komparasi Antara Dua Pabrik Jadi Pabrik Satu Dan Pabrik Dua Dia Menggaji Pegawanya Dengan Upah Per harinya 70 Dan Produksi Beran 60 Unit Per hari Yang Satunya Dia Memberi Upah 25 Tapi Bobotnya 20 Unit Per hari Nah Sekilas Kalau Anda Perhatikan Yang Satu Bayarnya Lebih Mahal Lebih Mahal Dibanding Pabrik Dua Nah Tetapi Ternyata Biaya Pabrik Dua Ini Untuk Per unit Produk yang dihasilkan Itu Lebih Mahal Lebih Mahal Ini 1250 Rupiah Per unit Yang Ini 1170 Rupiah Per unit Jadi Apa yang Pengaruhi Ini Upahnya Lebih Murah Tapi Biaya Produksinya Biaya Tenaganya Lebih Mahal Nah Ternyata Produksitas Tenaga Kerjanya Berbeda Di Pabrik Pertama Jadi Dibayar Mahal Tapi Juga Pegawainya Bisa Menghasilkan Barang Yang Lebih Banyak Sedangkan Perusahaan Kedua Dia Bayarnya Murah Memang Tapi Barang Yang Dihasilkan Jauh Lebih Sedikit Jadi Yang Bisa Dijadikan Alcon Dalam Suatu Aktivitas Suatu Pabrik Kayakannya Dengan Produktivitas Ini Sebetulnya Perbandingan Antara Upah Dan Jumlah Produk Yang Dihasilkan Contohnya Seperti Dua Perusahaan Pabrik Satu Dan Pabrik Dua Satu Dia Upahnya Lebih Tinggi Dibanding Pabrik Dua Tapi Harga Produksinya Produkitasnya Itu Lebih Murah Harga Produksi Untuk Tenaga Kerjanya Lebih Murah Karena Jumlah Barang Yang bisa Diproduksi Dengan Upah 70.000 Perhari Itu Jauh Lebih Mahal Dibanding Jauh Lebih Banyak Dibanding Barang Yang Diproduksi Oleh Pabrik Dua Dan Dengan Upah 200.000 Perhari Memang Lebih Murah Tapi Barang Yang Dihat 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 Nah Ini Sekolah Tukar Mata Uang Inflasi Sebagian Nilai Tukarnya Jadi Melemah Jadi Pertimbangan Tentu Oh Suatu Pabrik Diberikan Dengan Memandang Iklim Ekonomi Suatu Negara Jadi Negara Tersebut Apakah Melih Iklim Ekonomi Yang Baik Atau Tidak Iklim Ekonomi Itu Akan Menentukan Ketektarikan Investor Jadi Seperti Oke Sekarang Faktor Kunci Berikutnya Adalah Tentang Biaya Biaya Nyata Tangible Cost Ini Biaya Yang Dapat Dihitung Secara Tepat Seperti Biaya Listrik Air Pajak Ban Baku Ini Biaya Jenis Biaya Kemudian Ada Juga Biaya Yang Tidak Bisa Dihitung Biasanya Kaitannya Dengan Data Yang Kualitatif Disini Contoh Kualitas Pendidikan Fasilitas Importasi Umum Sikap Masyarakat Terhadap Industri Yang Akan Dibangun Sikap Cangkaryawan Lebih Ke Kalau Kita Perhatikan Lebih Ke Soft Skill Ini Biaya Tidak Nyata Atau Intangible Cost Kemudian Juga Kekatannya Dengan Budaya Budaya Ini Kekatannya Dengan Culture Suatu Wilayah Ini Juga Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Untuk Mendirikan Pabrik Atau Pemilihan Lokasi Selanjutnya Adalah Lokasi Dengan Pasar Lokasi Pabrik Dengan Lokasi Market Ini Sebetulnya Semakin Dekat Semakin Memperendah Biaya Untuk Distribusinya Jadi efeknya Apa Barang yang Sampai ke Konsumen Bisa Lebih Cepat Ini Juga Satu Jenis Konsepnya Sama Kedekatan Pada Pasar Nah Jadi Perusahaan Perusahaan Manufaktur Itu Cenderung Lebih Tertarik Untuk Membangun Pabriknya Ke Daerah Atau Wilayah Yang memiliki Akses Yang baik Dari Sisi Transportansi Biasanya Dia dibangun Dekat Dengan Jalan Utama Jalan Tol Dan Tujuannya Untuk Mempermudah Transportasi Barang Kemudian Ini Kedekatan Kepada Pemasok Jadi Perusahaan Menambatkan Lokasi Dekat Dengan Ban Mentah Dan Pemasok Karena Barang Yang mudah Rusak Misalkan Dia Transportasinya Yang Terimahal Kemudian Jumlah Produk Yang Banyak Tapi Kedekatan Kepada Pemasok Ini Sekarang Dengan Manufacturing 4.0 Ini Sudah Tidak Menjadi Hambatan Lagi Kedekatan Kepada Pemasok Karena Barang Bisa Kita Rakit Di Luar Negara Tempat Market Berada Misalkan Kita Order Barang Sesuai Spesifikasi Kita Mau Buat Kendaraan Permotor Misalkan Kita Mau Buat Tinggal Cari Pabrik Di China Kemudian Dibuat Di Sana Sudah Kita Impor Dengan Spesifikasi Yang Sudah Kita Tentukan Kemudian Kita Jual Jadi Kedekatan Pada Pemasok Ini Sekarang Sudah Cukup Banyak Terpangkas Karena Era Globalisasi Dan Teknologi 4.0 Tapi Untuk Barang Barang Yang Sifatnya Konsumsi Kedekatan Pemasok Masih Sangat Penting Karena Kalau Barang Sifatnya Konsumsi Terkendala Umur Pakai Makin Lama Barang Tersebut Merumpuk Di Gudang Maka Politas Makin Lama Makin Turun Maka Kedekatan Pemasok Sangat Jadi Pertimbangan Yang Penting Untuk Menentuan Lokasi Pabrik Nah Misalkan Ini Pabrik Kaleng Makanan Kaleng Ini Barang Yang Bar Bakunya Cepat Mengalami Penurunan Kualitas Makanya Proses Harus Dilakukan Secepat Mungkin Sehingga Penurunan Kualitas Bisa Diminimalkan Maka Salah-satu Solusinya Adalah Dengan Membangun Pabrik Yang Dekat Dengan Pemasok Kemudian Kedekatan Kepada Pesaing Kadangkala Suatu Perusahaan Dan Pesaingnya Itu Sering Berebut Untuk Mencari Lokasi Pabrik Yang Dekat Dengan Market Kompetisi Yang Terjadi Antara Para Produsen Ini Itu Juga Mempengaruhi Pertimbangan Untuk Pemilihan Lokasi Apalagi Perusahaan Yang Sudah Superior Yang Sudah Lebih Dahulu Masuk Pasar Mengenalkan Produknya Dibandingkan Dengan Perusahaan Yang Dia Baru Berintis Tentu Perusahaan Yang Baru Berintis Ini Akan Kesulitan Untuk Persaing Karena Brand Juga Udah Kalah Kemudian Teknologi Produksinya Juga Kalah Jadi Kalau Bisa Kedekatan Kepada Pesaing Itu Dibatasi Jadi Trend Ini Disebut Dengan Clustering Sebenarnya Bila Sumber Daya Utama Ditemukan Di Balai Tersebut Disan Berebut Kompetisi Nah Kemudian Kedekatan Kepada Pesaing Lagi Misalkan Ini Juga Dipicu oleh Banyak Ketersediaan Banyak Sedikannya Ketersediaan Tenaga Kerja Unggul Misalkan Di Silicon Valley Jadi Suatu wilayah Di Silicon Valley Di dalamnya Banyak sekali Berdiri Startup Startup Dimana Startup Tersebut Saling Melengkapi Satu sama Lain Jadi Saling Bersinergi Kemudian Tergantungan Metode Penantuan Lokasi Metode Penantuan Lokasi Jadi Ada beberapa Metode Matematik Yang bisa kita Pakai Untuk Menentukan Lokasi Yang Tepat Untuk Pembuatan Pabrik Kita Yang pertama Ada metode Pemeringkatan Faktor Dua metode Analisis Titik Impas Ada metode Pusat Gravitasi Dan Model Transportasi Kita akan Bahas Masing-masing Metode Ini Yang pertama Metode Pemeringkatan Faktor Nah disini Anda lihat Disini ada Beberapa Tabel Beberapa Kolom Jadi Kolom pertama Ini adalah Faktor Faktor Lokasi Kemudian Disini Bobot Kemudian Ini nama Kota-kotanya Metode Pemeringkatan Faktor Ini Dia Menekankan Objektivitas Dalam proses Untuk Mengenali Biaya-biaya Yang sulit Untuk Evaluasi Yang tadi Biaya Intangible Jadi Bagaimana Cara Menggunakan Metode Pemeringkatan Faktor Ini Misalkan Gini Anda Memiliki Beberapa Pendapat Mengenai Faktor Apa saja Yang perlu Dipertimbangkan Untuk Menemukan Lokasi Misalnya Disini Ada Bahan Baku Tenaga Kerja Pasar Transportasi Jadi Ini Tidak Harus Item Ini Di Pertimbangan Ini Memang Betul Pertimbangan Mengenai Bahan Baku Tenaga Kerja Pasar Transportasi Ini Adalah Pertimbangan Umum Tapi Bobotnya Bobotnya Ini Bisa saja Berubah Dari Satu Perusahaan Yang lain Misalkan Ini Bobotnya 20% Contohnya 20% Satunya 25% 36% Dan 20% Nah Bobot Pembobotan Ini Adalah Pemaringkatan Prioritas Misalkan Anda Ingin Pabrik Pabrik itu Dekat Dengan Market Atau Konsumen Nah Maka Anda Faktor Untuk Menentukan Lokasi Bagian Pasar Disini Anda Kasih 35% Misalkan 40% Jadi Impact Impact 35% Mempengaruhi Ketusan Bisnis Dari Suatu Perusahaan Dari Dari Mana Bisa Menghitung Itu Jadi Itu Banyak Analisa Bisa Dilakukan Analisa Bisnis Dan Kita Tidak Bahas Itu Secara Detail Di Mechanical Engineering Karena Lebih Ke Ilmu Bisnis Nah Tapi Dengan Metode Pemberingkatan Faktor Ini Ada 6 Langkah Yang Bisa Anda Lakukan Yang Pertama Anda Membuat Daftar Faktor Penunjang Keberhasilan Jadi Kalau Perusahaan Anda Itu Ingin Berhasil Maka Anda Bisa Identifikasi Dulu Kemudian Anda Akan Menemukan Faktor Faktor Apa Saja Mempengaruhi Keberhasilan Kira-kira Yang Mempengaruhi Keberhasilan Perusahaan Tersebut Di Sini Faktor Ada Bahan Baku Tenaga Kerja Pasar Dan Pernasportasi Misalkan Disini Anda Mau Ubah Jadi Culture Anda Misalkan Perusahaan Yang Humanis Yang Sangat Dekat Dengan Masyarakat Sekitar Anda Yang Memanfaatkan Tenaga Lokal Maka Pembobotannya Bisa Atau Faktor Tersebut Bisa Dimasukkan Kemudian Diberi Bobot Berapa Persensi Kira-kira Dampaknya Yang Kedua Memberikan Bobot Untuk Setiap Faktor Untuk Menggambarkan Kepentingan Relatif Tujuan Perusahaan Ini Anda Isi Berdasarkan Pertimbangan Anda Terhadap Tujuan Perusahaan Berarti Bahan Baku Disini Impact 20% Dari Ketercapaian Perusahaan Kira-kira 20% Dampaknya Nah Itu 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 Pembuatan Faktor Atau Pemberian Bobot Kemudian Anda bisa Membuat Skala Untuk Setiap Faktor Padang Bukit Tinggi Dan Anda Menilai Dari 1 Sampai 10 Padang Ini Kalau Dari Sisi Bahan Baku Ini Skalanya 5 Bukit Tinggi Lebih Banyak Bahan Baku Disana 8 Disolok Ternyata Bahan Bakunya Sudah Ditemui Jadi Kasih Nilai 4 Kemudian Di Padang Bahan Bakunya 5 Tapi Tenaga Kerjanya Sedikit Yang bisa Dinafasatkan Bisa Dipakai Berarti Disini Kasih Poin Misalkan Anda Memilih Poin 2 Kalau Bukit Tinggi Ternyata Banyak Yang bisa Dipakai Tenaga SDM Dikasih Skala 6 Jadi Seperti itu Jadi Dinilai Jadi Dari Pembobotan Kemudian Anda Menilai Wilayah-wilayah Yang ingin Anda Bangun Fabriknya Nah Kemudian Setelah Membuat Skala Kemudian Meminta Penilaian Management Untuk Setiap Lokasi Dan Setiap Faktor Yang Menggunakan Skala Pada Langkah 3 Jadi Penilaian Ini Yang Membuat Ini Management Misalkan Anda Pilih Skalanya 1-10 Atau Anda Membuat Skala 1-5 Seperti Itu Nah Untuk Penilaian Ini Pihak Management Yang Menilai Kemudian Yang Langkah Ke 6 Membuat Rekomendasi Berdasarkan Nilai Poin Maksimal Jadi Dikalikan Antara Bobot Dan Skalanya Jadi 5 x 20 2 x 25 35 x 8 Kemudian 5 x 20 Seperti Itu Jadi Ketemu Nilai Ya Nilai Akhirnya Nah Nilai Yang Tertinggi Ini Berarti Yang Paling Baik Dari Sekian Kandidat Lokasi Yang Akan Ditirikan Suatu Fabrik Seperti Itu Ini Ini Terkenalkan Keberhasilan Tadi Sudah Kita Bahas Ini Lebih Ke Pendetailan Perincian Lebih Rinci Di Bentuk Tabil Ini Faktor Faktor Yang Bisa Anda Masukkan Di Kolom Sini Faktor Menentukan Lokasi Dan Bisa Menilai Dari Faktor Penunjang Keberhasilan Ada Biaya Tenaga Kerja Kedekatan Dengan Pemasok Kedekatan Dengan Pasar Raturan Pemerintah Jumkungan Hidup Lain umum Dan lain sebagainya Sampai Kekualitas Pemerintahan Kemudian Yang Lebih Seru Lagi Metode Yang Lain Yaitu Analisis Titik Impas Lokasi Atau Lokasional Break Event Analisis Nah disini Jadi kita Menggunakan X cost Dan variable Cost Dari Masing-masing Lokasi Atau Wilayah Kemudian Kita Buat Dalam Suatu Perbendingan Kurva Volume Dan Biaya Tahunan Maka Kita Bisa Melihat Kemiringan Dari Grafik Jadi Analisis Menggunakan Biaya Tetap Inverable Ini Kita Bisa Mencari Biaya Terendah Disini Ya Anda Perhatikan Akron Cost Bolling Green Ini Nama Wilayahnya Jadi Garis-garis Ini Nama Wilayahnya Yang Warna Merah Chicago Yang Warna Biru Muda Ini Akron Biru Tua Ini Untuk Bowling Green Nah Kita Dari Sini Anda Perhatikan Sumbu X Dan Sumbu Y Sumbu Y Ini Biaya Tahunan Sumbu X Ini Volume Volume Yang Bisa Dihasilkan Jadi Kita Lihat Tiga Langkah Jadi Ada Tiga Langkah Untuk Membuat Grafik Ini Yang Pertama Menentukan B Tetap Dan B Variable Untuk Setiap Lokasi Kemudian Yang Kedua Mematakan Biaya Untuk Setiap Lokasi Dengan Biaya Pada Sumbu Vertikal Dan Jumlah Produksi Tahunan Pada Sumbu Horizontal Jadi Biaya Biaya Untuk Volume Produksi 2500 Produk Di Chicago Itu Berapa Jadi Sudah ada Datanya Terlebih dahulu Data Biaya Tahunan Estimasi Ini Kan Fabriknya Belum Didirikan Ini Lebih Estimasi Biaya Untuk Produk Yang Keseribu Maupun Produk Yang 2500 Atau 3000 Produk Itu Berapa Kemudian Setelah Grafik Ini Kita Buat Jadi kan Kalau Kita Mau Membuat Satu Grafik Kita Perlu Dua Titik Titik Pertama Titik Kedua Baru Kita Bisa Mengetahui Berapa Kemiringan Dari Grafik Ini Setelah Itu Kita Bisa Memilih Lokasi Yang Memiliki Biaya Total Terendah Untuk Tiap Produk Yang Diharapkan Disini Contohnya Secara Lebih Detail Itu Saya Tuliskan Di Tabel Ini Yang Pertama Kolom Pertama Ini Ada Kota Yang Jadi Kandidat Pendirian Fabrik Kemudian Kolom Kedua Disini Ada Fix Cost Dan Variable Cost Jadi Menurut Hitung-hitungan Ini Sudah Ada Datanya Untuk Kota Chrome Fixed Cost Ternyata 30.000 Fixed Cost 30.000 Boiling Green 60.000 Chicago 110.000 Jadi Ini Biaya Tetap Ada Sewa Tanah Perbulan Dan Sebagainya Kemudian Ada Variable Cost Variable Cost Ini Kaitannya Dengan Jumlah Produk Yang Dipabrikasi Biasanya Semakin Banyak Produknya Maka Variable Cost Endingnya Nanti akan Lebih Kecil Karena Biaya Fix Itu Tetap Tapi Produk yang Dikan Lebih Banyak Juga Variable Cost Ini Biasanya Dipengaruhi Oleh Berapa Jumlah Material Yang Kita Beli Biasanya Kalau Kita Beli Material Makin Banyak Harganya Bisa Lebih Murah Jadi Variable Cost Dan Fixed Cost Itu Didentifikasi Terlebih Dahulu Tapi Per Unit Per Unit Variable Cost Untuk Satu Unit Produknya Dan Fixed Cost Cost Kemudian Harga Jual Yang Diharapkan Untuk Produksi Katakanlah Ini Produknya Karburator Mobil Ini 120 Dollar Target Ini Target Pursa Tersebut Ingin Menemukan Lokasi Yang Paling Hemat Biaya Untuk Volume Produksi 2000 Unit Per Tahun Jadi 2000 Unit Per Tahun Datanya Seperti Ini Fixed Variable Cost Target 120 Dollar Per Produk Nah Kemudian Kita bisa Menghitung Total Cost Dari Masing-masing Kota Tersebut Dan Rumus Ini Total Cost Sama Dengan Variable Cost Need Tambah Fixed Cost NFC Ini Fixed Cost VC Variable Cost Jadi Fixed Cost 30.000 Untuk Kota Chrome 2000 Tambah Jadi kan 2000 Produk Yang Dibuat 2000 Dikalikan Dengan Variable Cost 75 Dollar Per Unit Nah Maka 75 Dollar Ini Variable Cost Kali 2000 Tambahkan Dengan 30 Ribu Karena Anda Dapat Total Cost 180 Ribu Itu Untuk Kota Chrome Untuk Boiling Green Dengan Rumus Yang Sama Anda Bisa Dapat Total Cost 150 Ribu Dan Chicago 160 Ribu Jadi Perhitungan Matematika Sederhana Dan Mengidentifikasi Fixed Cost Dan Variable Cost Nah Dan Kaitannya Dengan Keuntungan Tadi Ya Kita Bisa Menghitung Itu ya Dengan Harga Jualnya Diharapan Tentu 120 Dolar Tentu 120 Dolar Itu Udah Pertimbangan Kira-kira Udah Ada Resetnya 120 Angka 120 Dolar Jadi Konsumen Masih Bisa Mau Beli 120 Dolar Masih Ada Di Harga Yang Affordable Atau Terjangkau Oleh Konsumen Jadi Harapan Keuntungannya Untuk Masing-masing Ini 90 Ribu Dolar 90 Ribu Dolar Untuk 2000 Produk Harapan Keuntungannya Dengan Harga Jual 120 USD Ini Biaya Produksinya Ini Adalah Biaya Jualnya Atau Harga Jualnya 2000 Unit Ini Estimasi Target Produknya Akan Di Fabrikasi 2000 Unit Maka Kita Bisa Punya Gambaran Berapa Laba Yang Akan Kita Peroleh Nah Dari Sini Kita Bisa Tarik Garis 2000 Kota Akron Ternyata Annual Cost Ini 180 Boiling Boiling Chicago 160 Chicago 160 Boiling Green 150 Boiling Green 150 2000 Produk Chicago Kan Agak Ke Atas Sedikit H Akron Chicago Boiling Green Boiling Green Next Metode Pusat Gravitasi Kita Punya Teknik Matematika Yang bisa kita pakai Untuk lokasi yang lain Dari pemetaan Atau Penentuan lokasi Berdasarkan peta Di pusat gravitasi ini Kita menghitung Kedekatan dari Suplay Material raw atau bahan mentah Ke lokasi produksi dan juga Gudang Ke lokasi dimana konsumen berada Nah disini kita Ada yang namanya metode Pusat gravitasi atau center graffiti Jadi saya akan jelaskan Disini Ada Kota Chicago, Pittsburgh, New York dan Atlanta Kemudian jumlah kontainer yang diangkut per bulan Ini data perusahaan Misalkan datanya seperti ini Nah kita bisa cari Koordinat lokasinya Dari sini Misalkan Ini Atlanta Anda ambil titik 0 Jadi sumbu Y Sumbu X Kemudian Disini ada Atlanta Chicago, New York, Pittsburgh Jadi ini Empat kota Yang menjadi Pertimbangan Anda Katakanlah Jadi kita bisa mencari Titik tengah Dari empat kota ini Jadi Anda bisa tempatkan pabrik ini Yang dekat dengan Chicago, New York, Pittsburgh dan Atlanta Kenapa diambil titik tengahnya? Karena Daerah yang Anda layan ini Meliputi daerah Chicago Daerah Chicago Sini Produk Anda itu akan di Kirim ke Chicago Kemudian dikirim juga ke New York Kemudian Pittsburgh Dan juga Atlanta Makanya kita perlu titik tengah Supaya Kita bisa Tahu Ya Kesini Pittsburgh Dan juga ke New York Kita perlu titik tengah Supaya Bait distribusinya Bisa lebih dihemat Seperti ini Ini kasus Coins Discount Departemen Store Berlangkaian Empat outlet Besar Jadi ini perusahaan Lebih ke penjualan Lokasi toko perusahaan Berada di Chicago Pittsburgh, New York Dan Atlanta Ketiga Ketiga Departemen Store Atau outlet Ini dipasok Oleh Gudang Dan tidak memadai Di Pittsburgh Dan gudang ini Ternyata mau dipindah Nah Problemnya adalah Dimana Gudang yang baru Harus ditempatkan Untuk melayani Empat Departemen Store Supaya Perpilihlah Suatu lokasi Yang paling Paling Bagus Yang paling efisien Dengan pertimbangan Jumlah kontainer Yang diangkut Perbulannya Nah disini Chicago Pittsburgh New York Atlanta Ini Jumlah kontainer Yang diangkut Ke Chicago Itu 2000 Perbulan Kemudian Di Pittsburgh 1000 Kontainer Perbulan Di New York 1000 Kontainer Perbulan Dan Atlanta 2000 Kontainer Perbulan Kita diminta Untuk mencari Lokasi Warehouse Atau gudang Baru Yang bisa Kita Bangun Disana Jadi Penta Chicago New York Pittsburgh Dan Atlanta Kita Petakan Dulu Wilayahnya Kita Beri tanda Disini Chicago Pittsburgh New York Dan Pittsburgh Nah setelah itu Kita Buat Sumbu X Dan sumbu Y Bebas saja Misalkan segini Kemudian kita Skalakan Kita Beri penomoran Kita Skalakan Setelah itu Kita ukur Jarak Dari Atau Kita ukur Koordinat Dari masing-masing Kota Tadi Jadi kalau Atlanta Dia Koordinatnya 60,40 Jadi Dari titik 0 ini Nah penantuan titik 0 ini Terserah ya Terserah kita Misalkan Anda Mau buat titik 0 nya Disini Misalkan Buat garisnya disini Tidak masalah Penting konsisten Dengan Simbol Jadi kenapa ini Saya buat semuanya di kanan Supaya mempermudah Karena nilainya Semuanya positif Mempermudah Perhitungan Oke Ini Kita cari Koordinat lokasinya Step berikutnya Yaitu Anda perhatikan disini CX Dan CY Oke Nah kita bisa mencari Koordinat Titik pusatnya Dengan Mengidentifikasi Nilai X,Y nya berapa Center di X Dan center di CX ini center di X CY center di Nah caranya apa Caranya faktor tadi Yang sumbu X nya Jadi Atlanta ini kan 60 Jika aku 30 Terus 30 Ya Dan selanjutnya ini 90 Ini kita Identifikasi 30 Kali 2000 30 Punya siapa Punya Chicago Ya Chicago berapa Jumlah kontenernya Oh 2000 Oke 30 kali 2000 Kemudian disini 90 90 Punyanya Pitchbook Pitchbook Kontenernya yang diangkut ke Pitchbook Berapa 1000 Jadi 90 kali 1000 Ditambah New York New York Lokasinya di Sumbu X nya 130 Dengan jumlah kontenernya Yang diangkut 1000 Maka Disini 130 kali 1000 Dan seterusnya Nah Kemudian Setelah dijumlahkan Nilai ini Dibagi Dengan total jumlah Kontenernya Jadi dibagi 6000 Jumlah total kontenernya Adalah 6000 Nah kita ketemu CX nya 66,7 Begitu pula Dengan CY Nah jadi CY Koordinatnya Dari masing-masing wilayah Itu dikalikan dengan Kontenernya Disini 120 Itu adalah Koordinat untuk Chicago Chicago jumlah kontenernya Yang diangkut adalah 2000 Sini 2000 Dan 120 Kali 2000 Tambah 110 ini miliknya Pitchbook Pitchbook jumlah kontenernya yang diangkut Dan ada 1000 Jadi 130 kali 1000 Begitu pula seterusnya Setelah ketemu Kemudian dibagi dengan jumlah kontenernya Ketamu ini 93,3 Maka Nilai 66,7 Dan 93,3 Ini bisa kita Cari di Grafik yang Tadi kita buat Itu menjadi titik tengah Dari Keempat Kota Oke Nah jadi Gudang yang baru Ya Gudang yang baru Yang sebelumnya ada di Pitchbook Kemudian mau dipindah Supaya Dengan harapan Dialokasinya lebih dekat Ke Chicago Atlanta New York dan Pitchbook Jadi seperti itu Kalau Gudang yang lama kan di Pitchbook Jadi Pitchbook itu memang Dia dekat dengan New York Tapi jauh dari Chicago dan Atlanta Tapi kalau kita Temukan titik tengahnya Kita bisa Meratakan Biaya Transportasinya Jadi Yang ke Chicago dan ke Atlanta bisa Ditekan Jadi seperti itu Jadi kesimpulannya Dari perhitungan tadi Lokasi Center Pointnya Satu titik pusatnya Ada di 66,7 dan 93,3 Maka Ini Kalau kita Tempatkan di Peta Amerika Kita bisa Tahu Bahwasannya Lokasi Center Dari Metode Ini adalah Dari grafik Ini Lokasi Centernya Ada di Kota Ohio Didekat Pusat Ohio Jadi perusahaan bisa mempertimbangkan Kota Ohio Sebagai lokasi untuk Pembangunan Gudang yang baru Untuk melayani Empat wilayah yang meliputi Chicago, New York, Pittsburgh, dan Atlanta Jadi itulah metode Pusat Grafitasi Nah Metode Lainnya adalah Metode Model Transportasi Yaitu teknik Untuk menyelesaikan masalah Sebagai bagian dari Pemrograman Linear Sebenarnya Definisi ini Terlalu Terlalu khusus Jadi lebih ke Ini aja Sebetulnya Kita petakan Masing-masing wilayah Ini kan Volkswagen Contoh Kasusnya Volkswagen Pabriknya disini Kemudian Belayah Jangkauan Marketnya Itu ada di berbagai Wilayah Kemudian kita Dari peta Dunia Disini Kita bisa Tarikan jalur Transportasi Yang Bisa Dilalui Volkswagen Ini Jadi tujuan dari Model Transportasi Menetapkan pola Pengiriman terbaik Beberapa titik Pemasok Sumber ke Beberapa titik Tujuan Yang meminimalkan Deproduksi Dan Transportasi Total Seperti itu Jadi untuk Membuat Ini Ini ada Perlu Sistem Pemrograman Linear Jadi Ketanya dengan Coding Dan lain sebagainya Tapi ini Saya gak jelaskan Secara Detail Mungkin bisa Di Explore Sendiri Lebih jauh Tapi yang jelas Dengan Model Penonton titik Impas Kemudian Santara Graffiti Itu sudah Pemeringkatan Faktor Sudah cukup Untuk Menentukan Lokasi Suatu Fabrik Kita Dan Mempertimbangkan Banyak Faktor Berdasarkan Tujuan Perusahaan Oke Kemudian Tadi adalah Industri Manufaktur Berupa Produk Di barang Real Kemudian Bagaimana Kalau Penempatan Lokasi Berdasarkan Jenis Industri Jasa Strategi Lokasinya Seperti apa Di strategi Lokasi Industri Jasa Itu kan Lebih Sulit Untuk Diukur Jadi Jasa Sifatnya Intangible Jadi Fokus Perusahaan Pada sektor Jasa Ditujukan Untuk Memaksimalkan Pendapatan Jelas Jadi Punya Tujuan Untuk Memaksimalkan Pendapatan Berarti Konsekuensinya Adalah Memaksimalkan Pelayanan Seperti itu Jadi Komponen Utama Volume Dan Pendapatan Perusahaan Jasa Ini Dari Delapan Poin Anda bisa Baca disini Jadi Kaitannya Dengan Daya Beli Kaitannya Dengan Konsumen Dan juga Wilayah Kemudian Kesesuaian Antara Jasa Dan Branding Perusahaan Dan Demografi Wilayah Yang Dapat Menarik Pelanggan Silahkan Ketekanlah Jasa Jasa Apa yang Identik Dalam Suatu Wilayah Misal Kalau Untuk Daerah Batang Yang punya Industri 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 Apa namanya Manufaktur Mungkin jasa Pembuatan Model 3D Jasa Gambar teknik Itu Lebih Lebih dapat diterima Dibanding Anda Menawarkan jasa yang sama Di wilayah Katakanlah Nusa Tenggara Timur Atau Daerah yang bukan Daerah Industri Yang bukan Daerah Industri Jadi Ya Penempatan wilayah Itu menjadi Faktor yang Menentukan Banyak Atau tidaknya Pengguna jasa Dari Produk Yang kita Buat Terusnya Dibidang jasa Oke Kemudian Persaingan juga Kualitas persaingan Kemudian Keonekan lokasi Perusahaan dan Persaing Dan lain sebagainya Jadi Untuk yang Bidang jasa ini Lebih Lebih Kualitatif Sepertinya Jadi seperti itu Untuk Penonton lokasi Penonton lokasi Atau Pabrik Atau Metodenya Tadi saya sudah bahas Pemberingkatan faktor Kemudian Metode Titik impas Pusat gravitasi Dan juga Metode transportasi Jadi ada Empat metode Yang bisa kita Pakai Untuk Menentukan Lokasi Suatu Perusahaan Jadi sampai sini Saya rasa cukup Jelas Ini saya sudah Menjelaskan Metode pusat Gravitasi Juga Kemudian Nah ini Saya Ulas lagi ya Kita Kita rangkum dulu Nah ini ada Metode Titik impas Jadi dari Grafik Yang dibentuk Tiap-tiap Kota Kandidat Tadi kan targetnya 2000 produk Kita bisa Punya Gambaran Mengenai Biaya Mengenai Biaya Yang dikeluarkan Pertahunnya Dan juga Biaya Terendah Untuk masing-masing Wilayah Berdasarkan ini Luasan Dari Di bawah Grafik Akron Lowest Cost Grafik Tidak Silang Titik impas Total Costnya 150 WBS Dollar Untuk Boiling Green Ini Boiling Green Grafiknya Yang Biru Anda Perhatikan Disini Kemudian Chicago Ini yang Warna Hijau Dan Bersilangan Dengan Boiling Green Di angka 2500 Artinya Biaya Yang dikeluarkan Oleh Perusahaan Apabila Dia ingin Membangun Fabriknya Di Chicago Itu Biaya Pada Produk Yang 2500 2500 Pieces Pembuatannya Itu Sama Dengan Yang Dikeluarkan Kalau Dia Membuat Di Boiling Green Sedangkan Biaya Yang Dikeluarkan Perusahaan Apabila Membangun Fabrik Di Daerah Akron Itu Akan Sama Dengan Di Bowling Green Juga Jadi Bowling Green Ini Bersilangan Dengan Garis Yang Dibentuk Oleh Chicago Dan Akron Seperti Itu Bowling Green Bersilangan Dengan Garis Yang Dimentuk Oleh Chicago Dan Akron Sehingga Apa? Sehingga Bowling Green Memiliki Luas Di bawah Grafik Yang Lebih Besar Jadi Akron Ini Kita Bisa Lihat Disini Lowest Cost Terendah Di Sini Chrome Rp 180.000 Ini Totalnya Ini Ini Rp 180.000 Ini Luas Wilayah Dari Bawah Grafik Akron Ini Lobo Link Green Rp 150.000 Oke Kemudian Chicago Chicago Lowest Cost Dia Luas 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 Lebih Rendah Ini Paling Rendah Nah Semakin Besar Luasan Ini Makin Bagus Jadi Maka Dipilihlah Bowling Green Untuk Penempatan Lokasi Kota Metode 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 Analisis Titik Impas Seperti Itu Perhitungannya Kemudian Ini Representasi Grafik Datanya Kemudian Kemudian Naik lagi Ke atas Jadi Kita Sudah Membahas Mengenai Pemobotan Ini titik Impas Tadi Kemudian Ini Adalah Metode Pemeringkatan Faktor Pemeringkatan Faktor Ini Metode Yang Paling Mudah Yang Paling Sederhana Kemudian Analisis Titik Impas Lokasi Cari Grafik Yang Luasannya Paling Besar Bukti Bowling Green Disini Maka Ini Yang Dipilih Didukung Oleh Data Perhitungan Ternyata Total Cost Memang Yang Paling Rendah Bowling Green 150.000 Jadi Makin Rendah Nilai Ini Makin Luas Grafiknya Luas Jadi Lihat Ini E 150 Dengan Keuntungan 90.000 USD Ini Proyeksi Keuntungannya 90.000 USD Oke Demikian Materi Untuk Pertemuan Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa